Duduk berdua ini rasanya beda loh, ketika Bang Boji sama Telang John Duduk ada sesuatu yang beda gitu Dulu naik satu penumpang gak bisa dua kali ini sih, sekarang dua penumpang baru satu teki Perbandingannya jauh ya? Kan ya, jadi sekarang kayak sinero di TV di dunia terpaling sekarang sih Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di hari jadi PT LS yang ke-56 ini Di depan kita ini ada dua sosok, yang satu sudah viral, yang satu sebenarnya yang lebih mengetahui Dan juga sudah mau mendekati pirahnya Dan yang disebelah adalah tulang awak, tulang John Kalau boleh izin Bang, marah apa Bang? Lubis Lubis berarti sudah awal kalau gitu Jadi mungkin sudah, mungkin kawan-kawan sebagian belum banyak yang tahu tentang abang Bisa diperkenalkan Bang, nama saya Muhammad Baudi Lubis Dan berkecipung di LS mulai dari tahun 88 lah 88, jadi usia saya itu masih baru anak-anak itu belum ngerti apa-apa Iya kan tulang jauan Bang gini, ini kan nama LS ini sangat lekat dengan yang namanya sejarah orang-orang yang tidak bisa melupakan apapun itu jenisnya Sampai-sampai pada zaman waktu abang pertama-tama di LS saya yakin yang media tidak seperti sebanyak sekarang Jadi untuk publikasi atau tentang dokumentasi itu sangat sedikit Jadi mungkin sangat banyak yang generasi-generasi sekarang yang tidak paham tentang perjuangan di masa-masa Saya kira masa-masa sulit lah seperti itu Yang semuanya serba menggunakan tenaga yang sangat luar biasa Ada beberapa pasir yang telah dilewatin Yang saya ingin tahu seperti ini Bang Di masa yang abang alamin dulu Perbandingannya dengan masa sekarang Apa yang paling enak dulu dan apa yang paling enak sekarang? Kalau menurut apanya dulu paling enak kan kita pesawat masih mahal Jadi kalau kita penumpang masih lumayan Beda dengan sekarang Hampir sama ongkos pesawat sama ongkos pesawat Jadi anak susah Kalau dulu masih enak Tidak mengharapkan paket Terus terus Kalau dulu saya main di Jakarta 2 hari 2 malam Sudah sampai Oh sampai itu ya? Sekarang 3 hari 2 malam kan Padahal jalan sekarang lebih bagus Bagus jalan tol belum ada tol Dulu belum ada tol Itu lebih banyak sekarang Dan yang saya lihat kemarin Saya ikut jalan darat Sama memang apa itu Banyak yang generasi mungkin Terus gini Bang Dulu Perjalanan itu kan Apakah banyak sewa di jalan atau sewa dari loket? Kalau saya dulu kan terhadap patah stopa Dari loket Di sini jalan terbanyak Soalnya dari sini kecuali 8 pagi Ya Di jalan Di jalan ada nggak pernah abang ngalami hal-hal mistis yang terjadi ketika abang yukir di masa-masa yang alat komunikasi itu masih jarak jadi kalau untuk menentukan kalau sekarang kan kita bisa bisa tahu di depan ini akan komunikasi nomor berapa yang di depan nomor berapa di belakang kalau dulu kan enggak tahu untuk yang seperti itu untuk mengantisipasi yang seperti itu dulu macam mana kalau itu kita nggak terlalu dihiraukan yang itu ya udah belum masih sesuai beda nama sekarang berburu kan hongkos barasaan saya apa eksekutif 90.000 sekaligian sini nyateng 90.000 ya dikasih 80.000 perang terlihat bersalah jadi satu orang orang lain-lain dapat dua tanki beda dengan jaman sekarang hongkos sebelum naik sekarang 540 sebelum naik minyak ya orang baru satu tanki itu perbedaannya dari dulu sama-sama sekarang dulu naik satu penumpang gak bisa dua kali ngisi sekarang dua penumpang baru satu tanki perbandingannya jauh ya 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 sekarang kayak sinero di TV di dunia terpaling sekarang padahal orang bertambah ramik cuman pendapatan bertambah sedikit jadinya satu orang naik kalau saya eksekutif duduk saya patah sudah bisa dua kali di similnya dan tidak langka kapan modisi apaan yang ada 180 380 saya 96 380 perang kalau untuk armada bang ini lebih lebih nanya ke armada armada yang abang pakai yang sekarang yang masih aktif yang mana ya apanya dp-nya gitu yang sekarang masih beroperasi ketika bang di tahun abang pakai yang di baik di Adeles atau di luar yang setahu abang yang masih beroperasi di masa usia yang bang pakai itu ada kira-kira masyarakat kalau peremajan terus kalau karoserinya kalau pak kalau karoserik kalau misalnya masih ada dalam mungkin ya kalau armada yang paling tua yang pernah bang pakai 2 tahun ganti 2 tahun ganti favorit di Jakarta semua kan kalau paling paling apa armada bang yang maksudnya gini bang armada yang abang pakai dulu armada tahun berapa yang pertama pakai 903 terkular pertama keluarin terkular apalagi untuk saya tidak merang rata-rata 2 tahun lagi setahun kan lalu sisanya kekasih mungkin berupa adung ke apa ya favorit itu duduk tenggeraknya kalau untuk apa bang apa ya kenangan abang di bus yang paling berkesan rasa bang membawa bapak saya disini apa kenangan abang ini selain ya ketika abang membawa armada bus yang sekarang ini kan sudah tidak terlihat lagi armada-armada yang pernah bang bawa tentu ada memori yang tidak bisa dilupakan di dalam armada beberapa yang pernah bang bawa bapak saya lalu memang kalau saya pakai kenapa bawa apalah bus jenis itu lah itu dan enak dari tinggungannya nah setelah apa yang buangnya apalagi terlihat dari dia bedanya armada lama di olengnya dengan armada baru tapi ya di kapasitas seperti perbandingannya bang dulu armadanya yang lama tapi yang baru dengan armada sekarang yang baru apalah sabang untuk di tikungan bedanya kapasitas bukan kita bandingkan yang lama sama yang baru ya dulu tapi di armada baru dengan sekarang armada yang baru kita tahu kalau guna elektrik telepon kalau elektrik ini banting yang yang merah suspeksi ya jauh bedalah kalau sama bus baru sekarang yang terhitung banteng itu sekarang beda sama kuler itu kalau kuler malah nggak oleng dia kalau dibawa apalagi rosirinnya jenis saya rata-rata bawa jenis terlihat lembut lembut dari sistem suspensi aja udah bedanya sama-sama berdia mungkin ini Bang kalau saya salah mohon diralat kalau itu kan jenis aslin dari Jerman kalau dulu kan barang bulat-bulat yang dikirim dari dari Jerman enggak dia sebelumnya dan cuman orang itu yang apa yang rakitnya kan dari bahannya dari sana tapi bahannya dirakit di sini kalau kalau sekarang kan sasis dari sana tapi bahan-bahannya semua dari kita di sini apa rasa bang untung lebihnya kita memakai sistem yang sekarang dengan yang lama kalau seperti ini jalan yang tersulit abang lalui dulu dimana itu enggak ya kan walaupun kecil-kecil yang cuman gak rame sekarang kalau masalahnya keterangan itu rame sekarang termasuk sepeda motor mobil-mobil yang timur yang panjang-panjang itu dulu kan cuma ada yang pil-up selanjutnya mana masih lokal aja panjang paling 7 meter kita terasa banyak sekarang 12 meter rame lagi sekarang kompoi untuk mendahulinya itu membuatnya jadi lama ya baratlah kita berakan dari sini jam 8 pagi jam 6 sore udah di seringkuan sekarang mana dapat nah di cepat jam 9 kalau ini menurut pengalaman abang ya perjuangan untuk mendapatkan sewa di masa solar naik ini ini kan notabene seperti ini Bang solar kita naik tapi solar sulit sementara ongkos pesawat ini bakal turun lagi lalu itu menghitungkan dari sini ke Jakarta ongkos pesawat cuma satu juta empat puluh ribu sementara ongkos kita udah mencapai enam ratus sekian hampir 700 kan hitungannya selisih 300 kalau perbandingan kita menjadi penumpang lebih bagusnya pesawat tantangan yang terberat apalah menurut abang di masa sekarang dengan yang dulu makanya kita kemanapun kita bawah dulu kita kalau enggak kita kita sekarang mau kemana pun harus kita bawah yang penting ada duit ada duit yang ke Jawa pun dibawa kalau ada ke pokok pun dibawa yang penting mengucap nomor dua daripada terancam ya kan itu di jalan ini kan kesulitan kita seperti itu kesulitan kita yang di darat ini kalau rasa saya kan dua banding satu kalau yang di pesawat ongkos turun orang itu otomatis diburu sementara kalau yang di darat di samping ongkos bersaing dengan pesawat untuk dapatkan solar sulit segala macam cara lah yang buat jerigen yang buat degidua segala macam cara habis daripada minyak mahal kan iya kalau terciapin mutunya kalau yang menjalankan di pinggir apa itu kan sekarang udah jemputan mesin kena kalau yang lebih apalagi yang pusing elektrik itu lagi yang apa ini satu bang saya penasaran dari dulu ini atau memang hal seperti ini sudah ada intruksi dari pimpinan ALS sendiri atau memang ada inisiatif dari krunya kan gini kadang dalam perjalanan kadang masa kadang-kadang masa sekarang saya saya anggap sama di saat kondisi kita lagi sulit lagi sulit atau sewa kurang atau keadaan yang tidak memungkinkan ada orang yang meminta tolong enggak pernah ditolak nah itu memang instruksi dari masing-masing pribadi atau memang kita bukan kan gantian sekarang kita yang tidak tolong kan dan karena kita butuh walaupun kita tolong kita butuh ya kadang kan gini bang tolongan ini kadang kan eh gimana dibilang ya sementara kita sendiri masih butuh pertolongan kalau saya prinsip saya kemana pun ya saya bawa walaupun aku setiap bukan berhenti ngapain lagi tulak rezeki berarti memang itu prinsip pribadi aja yang tertanam seperti itu ya tergantung orang yang masing-masing lah ada yang enggak mau ya tergantung kita lah ini kan saya tanya dari dari pribadi abang kadang beberapa orang saya seperti Bang John juga kita sering melakukan hal yang seperti itu berarti memang itu menaluri sendiri yang membawa seperti itu sekarang kita kasih lagi makan kita bungkusan sih karena ini daripada masalah di miskin kita kan taus kita bantu kan udangkos dimurahin makannya kita kita tanggung daripada enggak makan nanti kita datangkan penyakitnya ya kalau kita kasih makan terkuranginlah beban dia dan beban kita ya kalau ada seperti gini Bang mungkin kalau saya anggap seperti ini Bang kita melempar bola ke dinding bola itu kena ke dinding tapi bola itu balik ke kita ibaratnya rasa tolongan itu kita menolong orang tapi kita semakin banyak kita ditolong orang ketika orang yang pernah dulu abang tolong ya orang yang pernah dulu abang tolong tiba-tiba dia sekarang sudah jadi orang ketika dia ingat ke abang bahwasanya ini bekas tolongan dia kalau hal seperti itu apa tanggapan kita terima sewajarnya aja kan bantunya kita ya kalau kita butuh kita tolong kan bagus lah kalau dia memang masih ingat kan kalau gak ingat juga orang memang gak ikhlas menolong ya sepatas kita temukan kita ya kita terima betul kalau karuseri yang paling berkesan di hati apa-apa ya itu lah JPM itu Jerman Mobil Maktur Jerman JPM itu lah ya itulah yang paling berkesan saya ingat saya ada apa itu yang panting katanya yang straordinar yang ini pertanyaan terakhir Bang itu sangat berkesan nah pokoknya berkesan tinggal model dari apanya yang apa yang paling berkesan modelnya pun masih enak kok masih enak ini tahun kemarin masih ada desa di jinas taman kota ini pertanyaan terakhir Bang ini kadang kan penumpang kadang gak sesuai dengan ekspositasi mereka yang didapat ketika di ALS ini lah kita taruh ketika ada penumpang komplain ke Abang sendiri Abang sebagai taruh lah sebagai orang yang ter peluru apa istilahnya ya anak panah dari PT ALS ini untuk menjangkau masyarakat ketika ada komplain yang komplain itu sendiri sebenarnya Abang bukan bukan melakukan komplain itu tapi komplain itu diberikan ke Abang apa yang gak mau taruh aja sih Bang bisa mampu kita kan simple aja walaupun itu bukan kabarnya ya harus kita ladenir dengan baik kan penumpang ranah raja kan kalau kita bisa sambung kita sambung kalau gak bisa taruh penerbangan walaupun itu bukan kompeten sama kita kan tapi yang penting semampu kita kita jawab terus harapan Bang ini kan gini Bang di masa sekarang ini kan media banyak otomnya seperti saya seperti kawan-kawan yang ada konten kreator apalah saran dan apa rasa Bang yang kurang enak menurut saya menurut saya udah saat ini udah bagus sekali kan banyak kita terbantu dari media-media tentu kan ada juga yang macam kami namanya background dari awal kawan-kawan atau saya sendiri karena di media tidak ada cuma tiba-tiba membuat seperti ini gak ada sama sekali ilmunya main H gitu itu biasa Bang itu kan tempatnya masing-masing dibidukan beda-beda apanya ada yang ini begitu kan jadi sepanjang apa sepanjang yang bagus fair-fair aja ya kita apa yang bagus kita-kita-kita kita-kita sekedar kita-kita-kita juga kan terbari masing-masing ada gimana-gibadanya kalau menurut tulang John dengan media-media sekarang ini Bang istilahnya yang banyak robot aja gitu iya kita istilahnya gimana ya kita ambil aja lah yang baiknya masih positif aja lah istilahnya kita sepanjang dia tidak merusak banyak ilmunya iya 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 oke lah Bang terima kasih Bang Pauji terima kasih tulang John sukses terus sekarang ini nomor berapa Bang sekarang gak jalan beratmu memantau aja lah ya jalan-jalan karena kalau duduk-duduk berdua ini rasanya beda loh ketika Bang Pauji sama tulang John duduk ada sesuatu yang beda gitu perasaan awak sih jadi yang penasaran tunggu video-video berikutnya terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panasuh amatullahi wabarakatuh tutaj enjoyed Terima kasih telah menonton